Kita langsung akan mengajak Anda, saudara, mengikuti mungkin beberapa keterangan yang bisa disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang sedang memantau langsung situasi di Cianjur, Pasca Gempa. Saya teman-teman di sini, saudara-saudara, kita di Cianjur, tidak usah kecil hati. Kita di luar sana banyak yang peduli. Kemarin sudah banyak yang nelponi saya, mau bantu ini, bantu ini, bantu ini. Jadi mudah lah, kita semua bersaudara, ya. Memang berat. Itu jangan boleh masuk lah, itu siapa itu? Itu mobilnya apa? Itu mobilnya, anu aja orangnya turun, jangan pakai mobil. Siap, 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 siap. Oh, jangan. Siap, 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 siap. Bebannya makin berat itu. Pinter ini. Pinter ini, jadi wartawan memang. Selain Bata, apalagi bu? Ya nanti kita ajarin buat itu, supaya ada kesibukan. Karena pasti ini lama, karena mereka kan banyak rumahnya yang robo. Jadi untuk ngisi kesibukan itu, kita nanti ajarin. Selain untuk trauma healing, juga bisa bantu untuk usaha. Jadi kemarin di Semeru, begitu dia pindah ke unian tetapnya, mereka sudah bisa usaha, karena usahanya sudah bisa jalan. Jadi kita ajarin begitu. Kalau yang batak itu mungkin nanti suatu saat itu akan bisa dipakai untuk seluruh daerah. Artinya bahwa bisnis itu sangat, dengan kondisi geografis Indonesia seperti ini, bisnis batak itu akan sangat membantu, sangat menjanjikan. Nanti ada enggak, ada khusus campurannya. Dia kalau jatuh, itu dia kayak serbu gitu. Nanti kita siapkan, kita ajarin kita. Tadi saya sudah pesen untuk alat cetaknya dan sebagainya. Itu nanti tim yang kesini yang sama yang ngajarin kesini? Ada yang sama, ada yang enggak. Karena sini besar. Kalau Semeru kan cuma kecil satu lokasi, ya. Ini besar sekali. Jadi makanya saya tadi minta resource, bukan hanya tim yang biasa, tapi saya juga minta resource dari tempat lain untuk bisa bantu warga. Yang penting mereka punya kesibukan supaya trauma, traumanya bisa segera hilang. Kalau usahanya tadi jajaran, jajaran apa? Ya, tergantung. Mereka maunya apa, gitu kan. Ya, mesti macem-macem. Nanti kalau jajannya sama semua kan, yang beli siapa, gitu kan. Harus macem-macem. Mungkin juga tidak hanya jajanan, mungkin juga handicraft, kayak gitu-gitu kan. Enggak hanya itu.